Hai teman-teman, bertemu kembali dengan saya Di dapur rosmarni Teman-teman, hari ini saya mau masak ayam dengan sawi putih Sawi putih seperti ini Oke, bahan-bahannya Ayam 200 gram Satu batang daun pre di cincang halus Satu butir telur Dan 50 gram wortel dipotong kecil-kecil seperti ini Kemudian di sini ada tomat kecil satu Dan daun ketumbar, ini nanti kita buat sebagai garnish Terus ini yang utama adalah sayur sawi putih Ini sawi putih harus pilih yang bagus Daunnya jangan sampai koyak Ini saya pilih yang seperti ini Berapa lembar gitu Oke, di sini ada bumbunya Saus tiram Kemudian ada tepung maizena Dan semua bumbu-bumbu dapur biasa yang sudah ada di sini tersedia Oke, teman-teman Saya akan mulai masak ya Pertama, sawi putih ini akan kita rebus dulu Rebusnya jangan terlalu lama Hanya untuk melembekkan sayurnya saja Supaya mudah dibungkus Ini kita akan buang Seperti ini Oke, kita akan buang Ini kita nggak pakai Potong Seperti ini Oke, teman-teman Ini nanti kita bisa ngumpulkan Untuk masak shop Pertama kita akan Panaskan air dulu Teman-teman Ini airnya sudah mendidih Masukkan sawinya Kali putihnya Kita rebus sampai dia agak lembut Oke, teman-teman Sambil menunggu sayurnya lagi direbus Saya akan buat Isianya Ini ayamnya Saya akan potong-potong Seperti ini Nanti kita akan cincang Sampai halus Ini sudah dipotong Kita akan cincang Kita akan cincang Oke, teman-teman Ini sudah saya cincang halus Dan ini sayurnya Sudah diangkat ya Teman-teman Saya akan campurkan Ini semua bahan Dengan ayamnya Oke, saya aduk Jangan lupa Tambahkan sedikit Tepung maizena Satu sendok makan Tepung maizena Kita tambahkan Kaldu ayam Setengah sendok Setengah sendok teh Kaldu jamur Setengah sendok teh Dan garam Sedikit saja Jangan terlalu banyak Marica 1.4 sendok Gula putih Setengah sendok Ini bahannya semua Kita aduk Sampai merata Oke, teman-teman Kita bungkus Seperti ini Seperti ini Seperti ini Kita lakukan Sampai semuanya selesai Ya, teman-teman Ini sudah selesai Dibuat Dan sekarang Saya akan kukus Saya sudah panaskan Wajan Dengan air Oke, teman-teman Ini airnya sudah panas Kita masukkan Kita kukus Lebih kurang 20 menit Ini akan saya Angkat Saya matikan api Akan saya Angkat Kita menghilangkan dulu Uapnya Ini sudah saya Angkat Teman-teman Ini ada air Airnya kita Kita tuangkan saja Nanti kita akan Buat sausnya Jadi airnya Dipakai untuk saus Ini ada Kuahnya Kita buat saus Kita campurkan Sedikit kaldu ayam Dan sedikit kaldu jamur Ini akan kita masak Oke, kita panaskan wajan Dengan sedikit minyak Kita masukkan bawang putih Yang sedang dicincang Kemudian kita masukkan Saus yang tadi Kuahnya itu ya Saya beli sedikit Tepung maizena Beri 1 sendok Oyster saus Saus tiram ya Oke teman-teman Saya beri sedikit kecap manis Tambahkan sedikit gula Oke, ini sudah selesai Kita angkat dan kita siram Oke teman-teman Ini sudah selesai Saya akan siram Kuahnya di atas Oke, setelah itu Kita akan beri garnish Daun ketumbar Karena itu Alat Chinese food Itu biasanya kan Dominan ya Dengan daun ketumbar Oke teman-teman Inilah Ayam sawi Oke teman-teman Kalau Anda menyukai video ini Mohon di like Di share Dan subscribe Terima kasih Sampai ketemu di menu selanjutnya Dadah 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 And Tui... Tui...